Suara adalah keadaan suara pada waktu yang membuat tertentu Iklim adalah keadaan suara pada suatu kaira yang kuas Hujan adalah titik-titik air penjatuhan dari udara Petir adalah buruk-bentur air lintar Pendum adalah awal ilang pertanakan hujan Sudah? Apa lagi? Kegi kepanjangan dari Kegi kepanjangan dari PMKG tugasnya adalah Iya keren, sudah? Oke Jangan lupa like, komen, dan Iya betul, oke silahkan lanjut Mas Kenzo Bisa beli sepatu yang hitam Jangan terlain hitam Boleh terlain hitam, boleh Dipakai di rumah Jangan ditemukan Mantap, ya mantap Nyangkut di topi Kamu lagi, kamu lagi, kamu lagi, Pak Yusuf, kamu lagi Mantap Mantap, siuh, kamu lagi Mas Gante Dan ini saya ketemu dengan wali kelasnya yang sudah siap minum susu agar sehat Saya mau tanya dulu nih sama ibu wali kelas Ini kan Anak-anak itu secara otomatis ya Sudah secara otomatis ketika gurunya tidak ada, anak-anak itu mau masuk Sudah langsung menyiapkan diri, sudah langsung berbaris, sudah langsung hafalan, sudah langsung memberikan pertanyaan-pertanyaan Itu gimana sih teknisnya waktu awal-awal biar kita semua pada tahu gitu Awalnya kita memberikan contoh dulu, memberikan mengarah dulu di kelas Saya bilang pokoknya kalau nanti setelah ikrar Kemudian salah satu ketua kelasnya Mentertibkan barisan Kalau tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya contohkan terlebih dahulu Seperti pertanyaan itu biasanya sesuai dengan yang di pelajari Itu nanti anak-anak otomatis tahu Pokoknya kata gurunya seperti ini Alhamdulillah anak-anak saya menurut pak Jadi sebelumnya saya juga memberikan contoh terlebih dahulu sih Awal-awalnya ya Awal-awalnya saya memberikan contoh di sini Supaya anak-anak juga tahu Kemudian satu atau dua hari sudah bisa sendiri Alhamdulillah Berarti untuk dibutuhkan waktu hanya satu dua hari ya Ya kalau anak-anak yang ini Kan beda-beda pak Misalkan anak itu bagaimana kan kita karakternya beda-beda ya Jadi alhamdulillah kalau anak-anak yang ini satu atau dua hari saja Sudah hafal Sudah hafal ya Itu biasanya materinya setiap pertanyaan berarti beda-beda setiap hari beda-beda ya Betul beda-beda Sesuaikan dengan materi yang kita sudah pelajari lah Kemudian ada nggak hambatannya? Hambatannya ya kadang yang bisa menjawab itu hanya Anak-anak yang Pertentu ya Kan ada beberapa anak yang belum bisa menjawab Ini kan namanya tiketing Tiketing-tiket masuk ke kelas Artinya satu anak itu bisa menjawab langsung masuk ke kelas Tapi kalau anak itu belum bisa menjawab Itu kita pending Dengan kita ganti pertanyaan yang lain Supaya anak itu bisa menjawab pertanyaan Berarti anak itu juga tetap dilatih ya Yang tidak bisa kan akhirnya mendengarkan Oh jawabannya ini gitu ya Saya melembarkan pertanyaan ketika anak itu tidak bisa menjawab Saya lempar ke anak yang lain yang bisa menjawab Kemudian anak itu kan menjawab Nah anak itu kemudian mendengarkan Jawaban dari anak yang bisa menjawab itu Kemudian nantinya akan diberikan lagi pertanyaan itu Oke terima kasih Bu Rosy Semoga sukses kelasnya Terima kasih Terima kasih